baik selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Heri Sewu Kembang kali ini saya akan mereview tentang pisang uli jadi tentang pisang uli ini ada pohon pisang uli pohon pisang uli ini memang dalam penanaman pohon pisang uli itu tidak terlalu ribet tidak terlalu ribet hanya saja kita harus lubangnya agak sekitaran setengah meter persegi setengah meter persegi terus kita cari bibitnya terus langsung kita tanam dia langsung tumbuh nah dalam teknik penanaman pisang uli itu satu grombol itu hanya kita sisakan dua pohon tidak lebih karena kalau lebih biasanya nanti buahnya akan kecil-kecil nah ini kemarin sudah berbuah dua kali ini jadi satu kali berbuah kemarin pohonnya besar sekali karena memang baru sekali berbuah terus ini saya sisakan ada satu dua ada tiga pohon kecil nah ini yang satu pohon besar ini sudah berbuah nah ini nah ini buahnya ini buahnya ini pohon pisang uli yang sudah berbuah lumayan ya satu tandanya ada berapa cangkai ada ada berapa sisir itu satu dua tiga empat lima enam tujuh sisir ya ada tujuh sisir ya jadi ada tujuh sisir nah ini jadi tidak usah terlalu banyak ya hanya kita sisakan satu dua tiga aja ya sehingga nanti kita bisa berbuah dengan baik dan hasilnya pun pada saat kita panen akan muaskan oke itu aja dari saya masih bersama saya Heri Seu Kembang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh